Pemirsa gelombang tinggi masih terjadi di beberapa perairan di Indonesia. Di Blitar, Jawa Timur, ketinggian ombak mencapai 7 meter, memaksa para nelayan berhenti melaut. Video amatir merekam kapal nelayan di pantai Tambak, Rejo, kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar yang terombang ambing saat kembali dari melaut. Beruntung kedua kapal selamat dan berhasil masuk ke pelapuhan. Gelombang tinggi terjadi sejak seminggu lalu yang mencapai 6 hingga 7 meter. Kondisi ini memaksa para nelayan berhenti melaut dan memanfaatkan waktu untuk memperbaiki perahu dan juga jala ikan. Diperkirakan ombak besar yang terjadi di pantai selatan masih akan berlangsung hingga akhir bulan Juli. BMKG memperkirakan ombak besar ini akibat siklus tahunan yakni peralihan musim hujan ke musim kemarau. Gelombang tinggi juga terjadi di perairan utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana ombak besar bahkan menerjang perkampungan nelayan hingga merusak 48 perahu dan 2 gudang penyimpanan ikan. Menurut nelayan setempat, gelombang tinggi ini merupakan peristiwa tahunan untuk mengurangi resiko terjangan ombak. Pembangunan tanggul penghalau ombak mulai dilakukan namun pengerjaannya belum rampung.